Sampai jumpa di video selanjutnya Saya tidak pakai foto, saya hanya nama dan BIN BIN, anak siapa? Nama orang tua? Nama orang tua Ini yang membuat sakit laki-laki atau perempuan? Laki-laki Teman Anda laki-laki atau perempuan? Perempuan Oke, saya merangkumkan semua apa yang diceritakan Di sini semua checklist, semuanya jujur 100% Saya lihat Dan kamu lolos tes kejujuran Tapi saya boleh bertanya lagi, kembali lagi Tujuan dan maksud Mbak Nia Untuk datang ke program menembus mata batin Itu apa tujuan utamanya? Hanya untuk mengubur Pengalaman itu? Pengalaman itu yang benar-benar yang sangat-sangat saya menyesalkan Apa yang bikin Anda menyesal? Karena sampai saat ini orang itu masih sakit Kembali lagi ke Mbak Nia-nya nih Mbak Nia bisa menyembuhin kok Saya lihat macam-macam hewan di sini Siuman yang yang kamu ritualnya tuh kayak ada hewan gaibnya di situ Tapi kamu pikir itu macan ya? Makhluk-makhluk gaib yang kamu minta atau gunakan untuk melakukan santet ini Seperti apa? Apakah hewan, minatang, atau siluman? Atau bentuk sosok lain? Boleh termasuk siluman Bentuknya? Bentuknya sebagian bentuk manusia Sebagian hewan Macam-macam Nah itu tadi betul Saya melihat kepalanya orang Terus badannya ular Tiba-tiba ada yang ser gitu Saya melihat di sosok samping Mbak Kesini? Mbak Rere Mbak Rere Melingkar-lingkar Ada dimana sekarang? Kamu melihat? Anda melihat Mbak? Posisinya di tengah-tengah Tengah-tengah saya? Iya Malah hari saya yang dilihat Dari tadi Emang jadi incaran ya Mbak Rere Tulis? Tadi-tadi dari partisipan yang sebelumnya juga seperti itu ya Iya Gak aman Saya pengen Saya boleh request canvas ke Dengan painting Terus? Iya ini loh kokore Jadi pas waktu aku punya pengalaman kemarin itu syutingnya Jadi nyirorokidul Itu juga Setelahnya tuh kru bilang Ada yang kru yang bisa ngeliat Di belakang aku tuh ada yang nari-nari Gitu Dan mereka tuh bilang katanya Aku tuh ada yang ngikutin Dan kalau misalkan sosok itu gak suka sama Rere Untuk memerankan sebagai nyirorokidul Katanya Rere tuh bakal kesurupan Tapi saat itu enggak Justru ada sosok lain di belakang Rere tuh yang menari-nari Jadi kayaknya tuh mereka tuh seneng Dan suka sama Rere Ya baik Gak ngerti Yang ngikutin itu Mengikutin dan mengundang makhluk-makhluk lain Dan seluruh orang lain Untuk disitu kali Atau mungkin itu yang nari-nari Itu yang dilihat tadi sebagai sosok Seperti ketiga anak perempuan Mukanya rusak Saya melihat Disini Apa saya boleh Menggambar Saya minta izin dulu Penunggu kamu disitu Apakah saya boleh izin Untuk menumpahkan gambarannya Di kanvas ya Tidak apa-apa bukan Aku akan menggambar Ini kamu mau menggambar makhluk yang ada di sampingnya dia Rere Betul Sebenernya ya Saya lihat disini Sangat jelas sekali sih Aneh banget bentuknya Dan bener-bener luar biasa Horror Kamu bisa merasakan ada mahal klien di sekitar kamu Mbak Iya Mbak Nia Saya mau tahu Ilmu supranatural yang Anda jalani Itu dari mana awal muasalnya Leluhur Dari leluhur Oke Apa yang Anda lakukan Dikasih begitu aja Datang tiba-tiba Lewat mimpi Tidak mimpi Jangan Dengan alami aja Memiliki kekuatan begitu saja Iya Oke Jadi sebenarnya kemampuan itu bukan untuk melawan kejahatan ya sepertinya ya Bukan Tidak Karena ini Kesalahan saya Yang saya langgar dari larangan itu Apa itu yang dilanggar Ya seperti ini Mengirimkan kepada orang untuk menjadi sakit Ya Sedangkan sekarang kan Mbak Nia udah sadar gitu kan Terus untuk menembus dosa Kenapa gak coba Di sembuhkan lagi Sebetulnya sih bisa Jadi Mengurangi rasa penyesalan Mbak Nia sendiri Iya kan Selain daripada sosok yang saya gambarkan Saya banyak Saya akan menumpahkan semua yang saya lihat ya Di sini Semuanya Dan Pelan-pelan tapi pasti saya akan menunjukkan Seperti apa bentuk yang saya lihat di sini Terakhir ritual kapan ya Seminggu yang lalu Apa yang Anda lakukan seminggu yang lalu Oh kalau seminggu yang lalu Aku hanya Menyatukan orang Menyatukan orang Iya Maksudnya Ada satu permasalahan Dia terpecah Hubungan yang udah kisah Disatukan kembali Disatukan kembali Kamu pernah dimimpiin sosok Orang yang berwajah rusak tidak? Tidak Belum pernah ya? Belum Saya melihat Ada yang berwajah rusak Menampingi juga Banyak sekali ya Teman-teman gaibnya Mbak Nia Muncul ada orang berambut Setengah badannya setengah ular Dan juga saya melihat Ada orang yang mukanya rusak Itu yang saya lihat di sini Itu kamu lihat ada di mana Roy? Ini dia? Ada di dalam dirinya dia Satu orang laki-laki Satu orang perempuan Itu datang dari mana Roy? Saya melihat Ini datang dari ritual-ritualnya Malah manggil ya Engga-engga Apakah itu betul Mbak Nia? Bisa jadi Bisa jadi Iya Kalau sosok ular Kamu sudah sering lihat bukan? Iya Apakah Mbak Nia bisa memanggil sosok ini? Udah-udah Silahkan dipanggil Coba mungkin kita bisa komunikasi Dengan sosok itu Saya mau pakai Apa ritualnya yang dibutuhkan? Bunga melati Bunga melati? Iya baik Ada? Ada Boleh diam Selam banget ya Iya Yang menyeramkan itu Betul Saya melihat di sini otaknya berantakan Sebagai Mbak Nia melakukan Itu saya akan menggambar terus Tentang apa yang saya lihat Ini kalau dipanggil Tapi sosok itu gak membahayakan kita semua Roy? Tidak Tidak Baik-baik ya Mbak Atau Eyang Ningrum Saya minta maaf Kalau saya lancang Saya ingin tahu Apa motif Eyang Ningrum Ganggu Ini ya Aku tidak Mengganggunya Aku justru membantunya Menjaganya Justru Kamu musik Kamu Sudah membantu Ngecelakai orang Kamu sudah bikin Bahannya jahat Lihatin lagi Bisa pergi Apa yang dia mau sebenarnya Apa yang kau mau sekarang Eyang Ningrum Ya musik nih ya Saya tidak ganggu ini ya Ini ngeliatin Ya Kamu butuh sesuatu Apa yang kamu rasain Apa yang kamu lihat Kamu Yang ada di gambar itu kan Pergi jauh-jauh kamu Tiga hari aja Setelah itu Aku tidak kerjakan Soalnya kalau aku kerjakan lagi Ya itu Bisa sampai meninggal Ya Tidak boleh loh Kasian Ya makanya Aku bilang sama temenku Cukup untuk Pelajaran saja Cukup sekali ini aja Ya Dia bisa narik Bisa Jujur sih terus terang Bisa Cuma gak mau aja Bukan yang gak mau ya Cabut deh Apa gak mau Kasian loh mbaknya Bukan yang gak mau ya Itu kayak masih ragu deh Masih ragu Cabut Karena mbaknya Penyutiknya Satu sisi Menolong temen kan Iya Dan satu sisi lagi Itu sudah Kesalahan dan Dan itulah kesadaran Penyesalan Ya penyesalan Sebentar jadi menurut Mbak Nia Anda berhak untuk Menghukum orang Karena kesalahannya Ya karena Belak kasihan Seorang teman aja Dan Anda hukum Ya Jangan Niatan aku itu Untuk Ngasih pelajaran saja Pelajaran juga Gini-gini juga Kali Mbak Nia Kasian orang lain Cabut ya Habis gini Baik Harus Cabut Mbak Nia Saya yang lihat Korbannya Menderita sekali Hidup mati Hidup Hidup segar Mager Tak mau Kayak gak punya Ada Keinginan Punya hasrat Semangat hidup sama sekali Iya Jadi Kayak orang zombie Kayak mayat hidup gitu aja Betul Gak meninggal Tapi masih hidup Tapi gak punya Kayak gak ada jiwa Kayak gak ada jiwa Jadi kayak Betul Itu yang saya rasain Iya Itu udah Berapa lama Mbak Nia Dia kesiksa Kurang lebih Tiga tahun Anda mau Membebaskan dia Dari hukuman Anda Iya Mau melepas santai Iya Karena Inilah Penyesalan Penyesalan diri Dan untuk Memperbaiki Apa yang telah Diamantkan Leluhur Bahwa Membantu Menolong Sesama Yang membutuhkan Tapi di jalan Kebenaran Iya Dan ini bukan Kebenaran Bukan Dan lo tau itu Aku tau itu Semuanya tau Cuma karena Karena Teman ini Gitu Jadi kepleset Iya Terbawa Terbawa Bila teman Akhirnya Anda Berbuat salah Iya Baik Saya sih Udah fix Terus terang Udah lah Di Di Gue Mibinasakan Semua ritual-ritualnya Karena banyak Banyak sekali Gambar-gambar Yang menyeramkan Gitu loh Kalau ini diteruskan Apa yang akan terjadi Yang terjadi Sebenernya Mbak Nia itu Akan hidup di dunia Sendiri Gak ada yang mau deketin dia Sebenernya banyak Yang sebel sama Mbak Nia Mbak Nia sih Iya kan Justru Anda Yang tadinya niat Membantu orang Orang malah Jadi berbalik Jadi curiga Anda Malah melakukan kejahatan Buat orang lain Orang-orang akan menganggap Anda Sebagai pelaku mistis Yang jahat Yang menyakitkan Yang menyakitkan Padahal tadi sebelumnya Untuk kebaikan Iya Anda gak yang gitu Itu terjadi dong Tidak Gak mau ya Tidak Aduh Lihat Mbak Nia Saya sih nyesel Kalau Kalau punya ilmu Tapi dipakainya gini Aduh Mbak Nia Lepasin semuanya Cabut Gimana caranya Roy Cabut semuanya Oh Bisa Aku bisa cabutnya Dan karena aku sudah Hanya ritual Cuma tiga hari itu aja Tiga malam ya Tiga malam itu Selebihnya tidak Nanti Karena memang Menentu Kesadaran hati Diri Untuk penyesalan ini Saya akan cabut Janji Yakin Yakin Cabut ya Jadi Anda sudah menyesal Dan Anda Ternyata mencabut Apa yang Anda lakukan Iya Supaya orang itu Bisa berangsur Baik Iya Saya ingin tahu juga Baik Karena Maksudnya juga Belum nih Belum ikhlas Masih ada lagi Masih ada lagi Masih ada lagi Kalau misalnya Kamu Saya kasih tantangan Biasanya kamu Melakukan itu Pakai apa sih Foto Enggak pakai foto kan Iya Pakai nama aja Pakai nama aja Perjanjian ini Apabila Saya menggunting rambut Anda Yang bawah Itu yang dikuncir Sebagai Ini kunciran Saya gunting dikit Dan Sebagai Janjinya Akan aku simpan Di kotak Kotak Mediumisasi saya Apakah kamu Menurut tantangan saya Jika tidak Kalau jika Kamu melanggar Janji atau sumpah itu Akan ada Apa-apa Nanti dengan kamu Selamat menikmati